Ekspendables 4 mengalami penurunan drastis, terutama jajaran pemain legenda yang terlibat. Aksi duel satu lawan satu yang ditunggu tidak memenuhi ekspektasi. Cerita yang loyo dan tidak berusaha memaksimalkan karakter-karakternya. Salam sinema sahabat sinemalogi. Ekspendables 4 adalah film action yang disutradarai Scott Wolf. Film ini dibintangi Sylvester Stallone, Jason Statham, Fifty Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Ico Weiss, Randy Couture, Andy Garcia, dan lain-lain. Ekspendables 4 masih bercerita tentang kelompok di Ekspendables yang kali ini berusaha mencegah perang dunia ketiga. Mereka rela mempertaruhkan nyawa demi kesuksesan misi. Bernie Ross yang masih diperankan Sylvester Stallone dan Lee Christmas yang diperankan Jason Statham akan berhadapan dengan mantan tentara yang alih profesi menjadi penjual senjata ilegal yang bernama Rahmat diperankan oleh Ico Weiss. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Supertanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Di Ekspendables pertama adalah film aksi yang cukup segar dengan ensemble bintang-bintang action gaek yang sudah kakek-kakek. Dari seri pertama sampai ketiga, Sylvester Stallone dan Jason Statham berhasil menampilkan nama-nama legenda seperti Arnold, Van Damme, Chuck Norris, Bruce Willis, Mel Gibson, Harrison Ford, Andy Garcia, sampai Chad Lee. Sedangkan Dolph Lundgren masih setia sampai seri 4. Di film keempat ini, ensemble legenda menurun drastis karena pemain yang bergabung relatif muda yaitu Tonya dan Ico Weiss. Masih menggunakan formula yang sama, Ekspendables sempat tetap bercerita seputar misi penyerbuan atau penyelamatan memakai peralatan militer berat. Sepertinya, cerita di film Ekspendables keempat ini tidak terlalu penting. Yang pasti, setiap aksi yang ditampilkan harus cadas dan brutal. Bahkan di awal film, adegan kemunculan Ico Weiss pun pasti bakalan menjadikan penonton Indonesia heboh sendiri. Apalagi nama karakternya sangat Indonesia sekali, yaitu Rahmat. Dia digambarkan sebagai vilain utama, tentu dengan kemampuan bela diri mumpuni. Padahal secara penceritaan, tak istimewa dan benar-benar biasa aja. Konflik yang ada terlalu sederhana. Malahan saya merasa film ini terlalu menonjolkan sisi maskulinitasnya dan kerap secara nggak langsung bisa menggiringi opini bahwa karakter perempuan di film ini hanyalah sebagai obyek pelengkap saja. Walau porsi kemunculan Megan Fox lumayan intens, tetap saja naskah film membuatnya seakan hanya menjadi pemanis saja. Dialog-dialog receh yang nggak berbobot pun berselewaran di film ini. Jadi jangan berharap ada kalimat-kalimat yang dalam maknanya di film ini. Semuanya dangkal dan cara menikmatinya pun nggak perlu pakai otak. Nikmati saja filmnya. Saya mengakui pun bahwa aksi-aksi di film ini memang benar-benar diumbar dan cukup menghibur. Badan dan kepala muncrot kena peluru sampai darah muncrat kemana-mana ratingnya memang lebih sadis dari tiga film awal. Tapi tetap saja jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Meski ada keterlibatan Iko Wise, Saya melihat dia di film ini actingnya masih gitu-gitu saja. Keunggulan Iko memang di adegan aksi. Masalah dialog dan drama-dramaan, Iko harus mengasah lagi ekspresi wajahnya. Yang paling menjengkelkan, adegan berkelahi Iko di film ini terasa tidak intens, kurang greget, kurang lama, dan kurang brutal. Ya mungkin ini adalah efek dari film yang pemainnya keroyokan dan harus berbagi frame satu sama lain. Tony Jaa juga tidak benar-benar ditunjolkan di sini. Dan dari semuanya, adegan impian duel Iko melawan Tony Jaa ternyata tidak ada. Sungguh mengecewakan sekali. Final battle terlalu singkat dan seperti arti klimaks karena ternyata vilain mudah kalah. Film Expendables 4 ini sepertinya bergeser menjadi filmnya Jason Statham. Para aktor lain, bahkan Stallone, hanya menjadi pemeran pendukung saja. Plot twist-nya juga sangat mudah diterka, karena terlalu murahan dan agak aneh juga. Para pemain lain bisa dibilang tampil seadanya. Tinggal aksi tembak saja. Hanya Jason Statham, Iko, dan beberapa lagi yang memakai koreografi bela diri. Mungkin buat penonton Indonesia, pasti bakalan senyum-senyum sendiri mengingat bahasa yang digunakan para penjahat di film ini sangat begitu familiar di kuping. Meski nama negara Thailand yang digunakan sebagai kebutuhan cerita. Pada akhirnya, Expendables 4 mengalami penurunan drastis, terutama jajaran pemain legenda yang terlibat. Aksi duel satu lawan satu yang ditunggu tidak memenuhi ekspektasi. Cerita yang loyo dan tidak berusaha memaksimalkan karakter-karakternya. Seri The Expendables mungkin masih akan berlanjut lagi, karena katanya ini bagian pertama dari trilogi baru. Entah apa maksudnya itu, kalau saya lihat Sylvester Stallone sudah sangat lelah di film ini. Apakah dia akan melempar tongkat estafetnya kepada Jason Statham? Pasti banyak sih bintang-bintang action tua yang belum diajak piwara laba ini. Kita tunggu saja. Demikian video reaksi dari film Expendables 4 yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu berbahagia kemudian. Terima kasih telah menonton!